Sementara itu Pemirsa dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, Pemkap Karangasem beserta jajarannya terus mengencarkan program vaksinasi COVID-19 selain tetap menghimo masyarakat untuk taat melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah berharap masyarakat tetap optimis dalam menghadapi situasi pandemi serta terus berinovasi melakukan langkah-langkah strategis menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru. Membahayakan dan mengkhawatirkan. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 sangat luar biasa. Sehingga kami harus mempercepat penanganan COVID-19, sehingga masyarakat kami bisa bekerja dengan baik dan tenang. Langkah-langkah kami, yang pertama kami harus memvaksin dulu minimal 75% dari warga Karangasem, sehingga paling tidak terhindar dari penularan COVID-19. Yang berikutnya kami harus selalu mengedukasi masyarakat agar selalu menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Itu langkah-langkah kami, sehingga pasar, sekolah bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga mengedukasi masyarakat untuk menghindari kerumunan, biar memiliki kegiatan ini. Kami mendorong masyarakat kami agar fokus dalam bertani. Karena bagaimanapun, hasil pertanian inilah yang menjadi hasil untuk hidupnya. Kami ingin Karangasem ini betul-betul menghasilkan dari bahan kebutuhan pokok ini, bisa menghidupi dirinya. Makanya kami mendorong betul masyarakat harus bertani sekarang, paling tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saya dan jajaran birokrasi harus bisa memberikan contoh dulu. Berikan contoh kepada masyarakat bahwa COVID ini kalau kita betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh, kita pasti akan terhindar dari COVID. Pasti akan terhindar kalau kita mau menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, segala sesuatu apapun kalau kita bisa menangani dengan baik dan tertib, pasti akan berlalu. Sehingga masyarakat harus jangan hanya pesimis dalam langkah-langkah ke depan, bagaimanapun kita ini sebagai manusia harus hidup, harus memiliki masa depan. Nah, mulai dari kita, dari pemerintah yang bisa memberikan contoh agar dioptimis bahwa dan pemerintah juga tidak akan membiarkan masyarakatnya terus menderita. Pemerintah akan selalu melakukan cara-cara agar COVID ini cepat berlalu dan masyarakat terlindungi dari penyakit COVID-19. Kami berharap, yang pertama, dulu masyarakat dan kita tertib dulu dengan protokol kesehatan. Sehingga pemerintah bisa membuka akses-akses yang pertama tentang pengembangan pariwisata. Sekali lagi tadi, kami di samping pariwisata, kami tidak membiarkan pertanian terpuruk. Pertanian selalu akan menjadi ujung tombak untuk membangun dirinya dan kehidupan Karangasem ini. Nah, khusus untuk di pariwisata, di dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh diam. Kita harus terus berinovasi bagaimana mempromosikan daerah kita, terutama spot-spot ODTW, daya tarik wisata ini terus kita promosikan, apakah melalui media sosial dan lain sebagainya. Ketika nanti kondisi aman, pariwisata bisa cepat berkembang. aman kondisi dan banyak orang asing, orang Jakarta berkunjung ke Bali, ya paling tidak Karangasem menjadi sasaran kunjungannya. Jangan kita pesimis lagi, jangan kita berdiam diri, karena di dalam kondisi COVID ini, kita harus terus berinovasi, melakukan langkah-langkah menyambut ke depan kalau sudah kondisi dalam keadaan normal.